Intro Dua hari jelang lebaran, pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta Cikampek semakin diperketat. Lebih dari seribuan kendaraan yang terpaksa putar balik di tol Cikarang Barat karena tidak membawa kelengkapan dokumen yang disyaratkan. Kenaikan angka penindakan putar balik ini seiring dengan perubahan mekanisme penyekatan. Hari pertama perpanjangan PSBB tahap ketiga di Jakarta, pelanggaran masih saja terjadi. Ironisnya, pelanggaran juga dilakukan pengendara kendaraan pelat merah yang berdinas di Kementerian hingga Balai Kota DKI Jakarta. Sejumlah petugas pemakaman di Tangerang Selatan menyampaikan pesan tegas di Papan Nisan. Pesan menggambarkan punca kekecewaan atas sikap sebagian masyarakat yang meremehkan bahaya virus Corona. Disiarkan langsung dari Jakarta, inilah CNN Indonesia News Hour bersama Aziza Hanung. Dua hari sebelum lebaran, masih banyak pengendara yang tidak membawa surat keterangan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengantisipasi puncak mudik, polisi mengubah skema penyekatan.